Nah inilah tim-tim kentayangan Pak, inilah pasukan kentayangan itu Pak, tapi ada, ada yang namanya calok, sifatnya spekulatif, ada jaringan atau sindikat, inilah tim di dalam dan tim di luar Pak Menteri. Ini sudah lama, ada ini Pak, sudah lama Pak. Kami sudah mendengar tadi paparan singkat tapi padat dari Pak Menteri mengenai ASN ini yang meliputi PNS dan P3K. Yang dibagi dua, sesudahkan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Nah memang jelas dalam pemamparan Pak Menteri ya cukup bagus Pak dan kita apresiasi ya Pak Menteri dan Pak Menteri ini dan kami yakin Pak Menteri betul-betul tegak lurus ya kan lancang depan di dalam penerimaan CPNS ini Pak Menteri. Saya kenal betul Menteri kita ini karena kita merah membara sampai saat ini, kan begitu dan saya tahu pola pikir beliau dan saya tahu karakter dan mentalitas beliau. Tapi satu hal Pak Menteri dan ini penamanya untuk Komisi ASN dan Pak Kepala Badan Kepala Negara. Yang pertama saya ingin bukan mempertanyakan, kalau mempertanyakan mempersoalkan, tapi menanyakan kepada Pak Menteri, ini kan ada P3K Pak Menteri, ada CPNS, ini jelas semua di sini. Saya mau tanya Pak Menteri di mana posisi honorer, kalau ada posisinya diletakkan di mana dalam P3K misalnya, berapa persen kuota untuk honorer tersebut. Tentu kita ingat PP 41 tahun 2020 Pak Menteri tentang pengalihan, ya kan, pegawai KPK menjadi ASN dan atau P3K kalau mereka tidak mau menjadi ASN. Ya kan, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Nah, di PP ini kan, kalau saya tidak salah di peraturan komisi Pak Menteri, ya di situ tidak dipersoalkan usia, 35 masih bisa jadi ASN. Kan begitu Pak Menteri dan Pak Kepala BKN. Nah, bagaimana tentang honorer ini Pak? Kenapa ada pengecualian, ya melalui PP 41 2020 terhadap KPK, walaupun mereka itu komisi yang sudah bekerja sekian lama, tetapi honorer ini kan jauh bekerja lebih sekian lama Pak. Nah, kenapa ada pengecualian nih? Seperti guru di daerah Pak. Nah, saya bicarakan karena banyak masuk surat ke sini Pak, dan kami sudah RDPU juga, dengan GTH3K, saya lupa namanya itu. Ya, mereka dari guru, dari tenaga kesehatan, ya dan dari honorer lain, ya mereka mohon diperhatikan Pak. Ini bagaimana Pak Menteri, kenapa ada kekhususan kepada KPK itu? Sementara ini sama-sama pekerja semua Pak, pekerja yang tulus Pak. Guru honorer, tanpa guru kita tidak bisa duduk di sini Pak. Akan begitu, ini kan mulia Pak semua, KPK juga mulia, guru lebih mulia bagi saya khususnya. Tentu kita sepakat, kita juga memuliakanlah para guru ini Pak, para tenaga kesehatan. Nah, bagaimana ini Pak Menteri? Ini hanya pertanyaan kepada Pak Menteri, mudah-mudahan bisa menjadi, mudah-mudahan Pak Menteri bisa membuat terobosan Pak, untuk ini Pak. Ini kan demi bangsa negara, demi nawacita Pak Jokowi itu sendiri. Dan ini khusus kepada Kepala Badan Kebagaian Negara. Pak, tadi Bapak menyampaikan tentang usulan kebutuhan anggaran seleksi CPNS dengan Prokes Pak. Itu lebih kurang Rp203.774.642.900. Biar saya tidak salah dengar dan kami tidak salah menerima Pak. Ini diajukan ke DPR atau langsung ke Kementerian Pak, Kementerian Keuangan. Atau nanti dijelaskan nih Pak, kalau ke DPR kami tidak pernah tahu ini Pak. Kalau diajukan mana bukti pengajuan Pak, akan begitu. Tolong jelaskan Pak, biar kita semua transparan di sini Pak. Ini uang kecil Pak, bagi orang yang merasa uangnya besar. Kan begitu Pak, tapi bagi kita semua, apalagi Pak Menteri ini uang besar, sangat besar sekali nih. Iya kan, kalau saya dengan Pak Menteri ini cukup cerutuh, selesai semua Pak. Selisih antara jumlah kebutuhan ASN dengan jumlah rencana penetapan formasi ASN 2021 sebesar 533.836. Bagaimana caranya Pak Menteri meningkatkan jumlah formasi ini Pak? Karena kan jutaan nih Pak. Bagaimana caranya Pak Menteri meningkatkan formasi ini Pak? Supaya ini bisa optimal di tahun 2021 Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri bisa lah. Pak Menteri ini kan manusia penerobos dan selalu bikin terobosan yang... Kalau tadi Pak Menteri berbicara tentang pasukan calo gentayangan Pak. Nah ini menarik Pak. Bapak sendiri mengatakan pasukan calo gentayangan. Kalau Bapak sudah bicara begitu berarti Bapak sudah pernah mendengar. Walaupun mungkin tidak pernah melihat. Apalagi merasakan Pak. Jadi Pak Menteri mengatakan ini akan diminimis, mungkin dihapuskan. Tetapi Pak Kepala Badan Pegawai Negara mengatakan untuk menghindarkan para calo blablabla. Untuk menghindarkan kebocoran maka kami sudah membentuk konsorsium. Dan kami sudah membentuk sistem yang cukup mantap. Saya mau sampaikan Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri belum tahu dan pasti tidak tahu lah ini. Hanya mendengar rumor saja. Rumor mengenai pasukan calo gentayangan Pak. Tentang konsorsium pertanyaan saya itu sebenarnya siapa saja Pak konsorsium itu. Karena untuk pansel calon PNS dan P3K itu. Yang pimpin itu kan kalau saya tidak salah Kepala Badan Pegawai Negara Pak. Unsurnya itu tentu Kemenpan RB, BKN, Kemendikbud Pak dan BSSN. Saya mau sampaikan dalam sidang yang mulia ini, dalam rap yang mulia ini. Apakah Pak Menteri tidak pernah melakukan penerawangan Pak? Bahwa sesungguhnya ada tim. Ada istilah tim di luar dan tim di dalam Pak. Walaupun katanya ini sudah dibuat secara mantap. Ya secara teknologi. Tapi kan semua yang kerja ini kan manusia juga Pak. Apakah Pak Menteri tidak pernah terpikir untuk mencari ada enggak mafianya ini Pak? Saya jelas mengatakan ada tim di luar, ada tim di dalam Pak. Saya akan buktikan nanti Pak. Saya akan buktikan dan nanti akan saya bisa. Saya akan bicara ke Pak Menteri. Iya kan? Empat mata Pak mengenai ini. Ini ada timnya Pak. Tim itu adalah, tim di luar itu dipimpin oleh seseorang Pak. Yang diduga telah bergerak sama dengan semua unsur. Khususnya untuk keamanan aplikasi Pak dan sistem. Aplikasi dan sistem dan uji transparansinya. Untuk memastikan tujuan itu tercapai Pak. Ada timnya Pak. Nah coba nanti Pak Menteri telusuri nih Pak. Pak Menteri bisa bikin tim. Tim sapu jagat internal Pak. Kenapa ada tim ini Pak? Supaya kelihatan tes itu berjalan cukup fair. Mencegah pemain lain Pak. Pemain lain inilah yang disebut sebagai pasukan calo gentayangan Pak. Yang spekulatif. Pak ketua mengatakan sudah datang ke beliau. Ke saya sudah datang juga Pak. Indah tolong. Oh saya bilang enggak. Kita enggak paham itu. Kita enggak mau digari Pak. Enggak paham kita. Nah inilah tim-tim gentayangan Pak. Ya inilah pasukan gentayangan itu Pak. Tapi ada. Ada yang namanya calo. Sipanya spekulatif. Ada jaringan atau sindikat. Inilah tim di dalam dan tim di luar Pak Menteri. Ini sudah lama. Ada ini Pak. Sudah lama Pak. Sudah lama ini Pak. Jangan sampai nanti tim kuningan muncul Pak. Ke tim dalam. Jangan nanti tim kuningan seperti masuk ke tim senayan Pak. Ya kita kan harus fair-fair aja bicara Pak. Ini karena kita mitra Pak. Kita harus terbuka. Nah mengenai berapa biaya. Ya itu sudah tidak rahasia Pak. Saudara saya sudah kena Pak. Kena 200 juta. Ada yang 300 Pak. Jadi ini kalau saya istilahkan keistilah Bilkada Pak. TSM. Terstruktur. Sistemik. Masif Pak. Ini cukup serius Pak. Tolong Pak. Apa namanya Kepala BKN. Dibantulah Pak Menterinya Pak. Demikian juga dengan Kedua Kukum di ISN. Beliau ini kan taunya tegak lurus-lurus-lurus Pak. Saya ulangi cukup dikasih. Cerutu selesai itu barang Pak. Kasian beliau Pak. Tolong dikawal lah. Ke IPDN. Orang banyak minta tolong. Itu mitra komisi dua Pak Mendagri. Tapi mereka mengatakan tidak bisa. Karena semua ya harus melalui Bapak-Bapak depan saya ini Pak. Oh kita aplos Pak. Nanti kita akan teliti Pak. Apakah ini betul-betul lolos secara lulus Pak. Kan ada yang lolos secara tidak lulus Pak. Ada lulus tapi tak lolos. Apa gitu Pak. Demikian Pak Menteri. Ya ini bukan apa namanya mengkritik. Ini mengkritisi Pak. Supaya betul-betul mitra kami ini mitra yang betul-betul bisa diantalkan dan mitra yang betul-betul bersih semua Pak. Demikian Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.